Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam strek setelur suami mancing kembali lagi di channel saya bayar fishing di video kali ini saya akan berbagi info tentang cara dan tips memancing ikan gurami dan sekaligus video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial saya dan sebagian ada di WhatsApp eh bagaimana sih cara memancing ikan gurami Oke sebelum saya mengulasnya saya mohon dukungannya untuk channel ini agak semakin berkembang dengan cara tekan subscribe nyalakan juga tanda loncengnya serta akan komen di bawah like dan juga share bagi yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih semoga Anda semua diberikan kesehatan dan kelancaran segi amin Oke cara memancing ikan gurami pertama kita kenali dulu karakter ikan gurami itu sendiri yang saya akan jawab di video kali ini untuk gurami kolam ya kolam-kolam harian kolam galatama ataupun kolam-kolam yang biasa di rumah-rumah makan yang menyediakan kolam pancing yang nanti hasilnya untuk di dimasak di rumah makan itu sendiri karakter ikan gurami itu dia sangat sensitif terhadap gerakan ya jadi usahakan kalau memancing ikan gurami itu kita nggak terlalu banyak membuat gerakan-gerakan yang membuat ikan gurami itu takut ya karena karakter ikan gurami itu dia biasa berenang di permukaan air atau di pertengahan air ya 15-10 cm dari permukaan air jadi jarang sekali dia berenang di bawah itu jadi kita mancingnya itu itu caranya mengambang ya nanti saya buatkan nanti saya tunjukkan rangkaiannya dan ikan gurami itu biasanya dia berenang ngambang gitu ya ngambang ataupun ada ke tengah gitu eh dan dia sering berkumpul di pinggir-pinggiran kolam di pinggir-pinggiran kolam dia berkumpul di sana untuk mencari makanan makanan-makanan alami yang dari kolam itu sendiri ya seperti pelangton atau hewan-hewan dengan air yang kecil-kecil tuh yang biasa menempel-menempel di tembok di tembok pinggir-pinggiran kolam ya pinggiran kolam biasanya makan lumut juga ya kalau kolam-kolam galatama harian itu biasanya pengelola kolam itu menyediakan patok-patok atau pada itu dipasang di tengah ya di tengah kolam gitu di tengah kolam patok itu biasa terbuat dari bambu atau bisa juga dari kayu yaitu untuk memudahkan paru mancing agar strike lebih cepat karena ikan gurami pasti ada di sekitar-sekitar patok-patok tersebut jadi dia kita eh nanti kita mancingnya itu kita lempar di pinggir-pinggir patok itu ataupun kalau nggak ada di pinggir-pinggir patok kita nyari-nyari ranting ranting atau apa yang dia sudah tenggelam ketenggelam di air dan kelihatan dip agak muncul di permukaan seher sedikit lah kita lemparnya di spot-spot sekitaran sekitaran situ ataupun juga di pojok-pojokan kolam gitu yang pinggir-pinggir kolam itu biasanya tempat kurangi dan untuk umpan umpan gurami eh yang paling mudah dulu yang paling mudah dicari yaitu jangkri pertama jangkri kedua cacing bisa juga pakai rekes rekes itu apa ya kalau nama lainnya rekes ya hewan yang kecil yang kayak kecowa itu yang biasa di kandang-kandang ayam itu warna hitam itu namanya rekes itu juga umpan jitu buat mancing gurami eh ada lagi kroto kroto juga bisa buat mancing gurami dan ulat bambu kalau disini lebih dikenal sama biasanya orang bilang ulat bumbung biasa ulat bumbung itu banyak dijual di pakan-pakan burung bilang saja ulat bambu atau apa tuh itu sangat jitu buat mancing ikan gurami dan yang lebih recommended itu eh apa namanya anak tawon atau namanya anak tawon anak tawon ya anak tawon atau ulat bumbung juga bisa itu juga jitu buat mancing ikan gurami kita lempar aja hitungan detik paling langsung strike kalau kita lihat pergerakan ada pergerakan pergerakan dengan gurami langsung saja kita lempar di samping-sampingnya gitu langsung insya Allah dimakan kalau pakai eh anak tawon ya anak tawon atau ulat bumbung juga bisa itu juga jitu itu umpan-umpan yang barusan saya sebut tadi itu khusus gurami kolam ya harian atau galatama itu bukan untuk yang liar ya kalau yang liar saya nggak tahu pakai umpan apa saya belum pernah mancing gurami liar dan untuk rangkaiannya rangkaiannya itu kita tadi ada kayaknya ini untuk rangkaian kita stel yang seperti yang saya bilang dari awal tadi ya ikan gurami itu karakternya dia ngambang jadi kita stel kain atau umpan juga ngambang begini jauh segera ini tadi ini bekasnya mancing gurami sudah saya siapkan kurang lebih seperti ini ya untuk rangkaiannya ya ini ini diatas sendiri ini kan senar-senar utama penghubung ke jurang dan sini saya kasih stopper lalu peniti pelampung peniti sama pelampungnya pelampungnya pakai besar kecil nggak apa-apa yang penting nanti umpannya bisa ngambang dan ada ini stopper lagi topper lagi terus ke bawah ini ada pemberat pemberat kecil saja kalau saya lebih suka pakai timah lipat biar lebih enaklah dipasang sesuai kebutuhan jadi kita menyesuaikan sama pelampungnya kita pakai dan langsung simpul simpul kalau saya biasa langsungan gini ya nggak pakai disini ada juga yang pakai kili-kili ya kalau saya nggak langsung simpul T simpul T ke mata kail sini juga ada mata kail saya biasa pakai dua mata kail dan kita setel kita setel um dari mata kail ke pelampung nih jaraknya sekitar dua jengkal ya dua jengkal nah ini jengkal atau sekitar 10-15 cm sekitar itu ya ini caranya mancing ikan mugrami kita setel pelampung seperti ini ini saya sarankan pakai yang seperti ini ya soalnya banyak yang dari tanya di WhatsApp atau di media sosial saya di Facebook tanya bagaimana sih cara mancing gurami kok saya biasanya mancing gurami semoga bermanfaat dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya Oke itu saja tips dari saya untuk cara dan mancing ikan gurami semoga bermanfaat dan sekaligus menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di media sosial saya terima kasih atas dukungannya selama ini semoga dipelancarkan rezekinya dan kalau mancing gak boncos lagi eh dan yang belum dukung channel ini saya mohon dukungannya untuk tekan subscribe dan juga like comment serta info ini bermanfaat boleh silahkan di share ke teman-teman yang mungkin belum tahu oke Assalamualaikum warahmatullahi saya Rukatuh salam strek senderul shawib mancing